Intro Sekretaris daerah Aceh Dr. Takola MKES meminta pembiayaan untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan usaha produktif lainnya di Bank Aceh Syariah dapat ditingkatkan. Untuk mencapai target itu, Takola menyampaikan sejumlah strategi. Salah satunya adalah dengan cara menjemput bola ke nasabah pelaku UMKM dan usaha produktif lainnya. Takola mengatakan, peningkatan kredit pada sektor tersebut merupakan instruksi PLT Gubernur Aceh selaku pemegang saham pengendali Bank Aceh Syariah. Oleh sebab itu, ia meminta pejabat Bank Aceh bekerja keras untuk membuat skema agar pembiayaan pada sektor produktif meningkat. Tahun ini, rencananya Bank Daerah milik Provinsi Aceh itu akan menggonjot porsi kredit UMKM agar mencapai 20% dari total kredit yang disalurkan. Dalam kesempatan tersebut, Takola juga mensosialisasikan gerakan bersahaja kejajaran PT BAS, yakni bersih kantor luar dan dalam, sabar dan tekun dalam capai target, harus bermanfaat dan memberikan jaminan pelayanan kepada nasabah. Silaturahmi dan evaluasi kinerja pejabat Bank Aceh Syariah itu berlangsung selama 14-15 Maret 2020. Masing-masing pejabat yang mengikuti evaluasi kinerja itu diminta secara bergantian memaparkan kinerjanya. Mulai dari menyampaikan tugas pokok dan fungsi kerja, capaian aktivitas tahun 2019, target capaian aktivitas kerja 2020, dan cara menyukseskan program bersahaja. Pemaparan para pejabat Bank Aceh Syariah itu mendapat penilaian dari tim penilai yang terdiri dari Sekda Aceh, Asisten Bidang Keistimewaan, dan Pemerintahan Sekda Aceh, Direktur Utama Bank Aceh, Direksi, dan Komisaris. Pemerintahan Sekda Aceh amahan lagi Pak dari pemerintah Aceh khususnya dari malam ini merupakan final bagi kami artinya kami harus memberikan presentasi di depan bapak-bapak sekalian dan kami berharap ini akan menjadi tanggung jawab kami yang lebih artinya akan kami melaksanakan dan kesan saya luar biasa Pak terima kasih kepada Pak yang terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya menganggap bapak sebagai motivator untuk kami semua termasuk yang bapak bicarakan kemarin itu itu sangat bagus sekali untuk motivasi cabang dan juga kantor pusat mungkin hal-hal seperti ini untuk bertemu dengan bapak jarang sebenarnya mungkin bisa bisa dibuat jadwal-jadwal mungkin untuk teman-teman kantor pusat bisa ketemu dengan bapak kapan saja kami bangga sekali dengan pak sekta sekarang yang penuh perhatian dengan bang Aceh kami sangat mengharapkan support dari bapak dimana ada yang perlu kami perbaiki mohon teguran bapak orang tua kami kami berharap nasihat mungkin ada trik-trik yang bapak berikan sehingga bang Aceh ini bisa menjadi bang idolanya bang Aceh itu saja pak amin 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 Terima kasih.